selamat menikmati pembelajaran keempat dan kelima apa saja sih yang akan kita bahas yang pertama yaitu pentingnya tentang merawat hewan peliharaan yang kedua membuat kesimpulan yang baik yang ketiga yaitu mengenal hewan dan tubuhan endemik yang berada di negara Asia Tenggara kalian simak videonya dengan baik ya mari kita membaca komik terlebih dahulu kalian dapat membuka buku temati kalian halaman 117 mari kita baca teman-teman lihat aku punya peliharaan baru wah bagus kucingmu dit coraknya ada tiga apakah kucing ini sengaja digurung dit iya karena takut hilang jadi aku mengurungnya tapi mana makanan dan minumannya seharusnya kan disediakan makanan dan minuman di dalam kandang iya aku belum sempat menyiapkan makanan dan minumannya kasihan kucing ini pasti kelaparan dan haus kata ibuku hewan peliharaan harus dirawat dengan baik jangan lupa memberi makan dan minum agar hewan tetap sehat oke aku siapkan makanan dan minuman kucingku dulu ya nah dari cerita tersebut ya dari komik tersebut nilai moral apa sih yang kalian dapat setelah membaca komik tersebut nah nilai moralnya adalah ketika anak tersebut saling mengingatkan untuk menyayangi hewan apalagi jika itu hewan peliharaan jangan lupa untuk selalu dirawat dan diberi makan karena hewan juga merupakan makhluk ciptaan Allah dan mereka menunjukkan rasa syukur atas ciptaan Allah yang merupakan pengalaman Pancasila sila pertama selain itu mereka juga mengamalkan sila keempat yang berarti memiliki rasa kemanusiaan dan beradab terhadap makhluk ciptaan Allah jadi sesama makhluk Allah kita harus saling berbuat baik terhadap binatang maupun tumbuhan karena manfaatnya juga dapat kita rasakan sendiri nah mengapa sih kita perlu atau harus merawat dan memelihara hewan peliharaan dengan sebaik-baiknya karena hewan juga merupakan ciptaan Allah sesama makhluk Allah maka kita harus menjaga kelestariannya dengan baik memeliharanya dengan baik agar bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya dan yang terpenting agar tidak mudah punah nah selanjutnya adalah kalian latihan ya kalian tahu bahwa manusia bergantung dengan lingkungannya termasuk hewan dan tumbuhan sebagai manusia yang baik kita patut bersyukur karena mempunyai keanekarakaman hewan dan tumbuhan yang ada di seluruh Nusantara jadi tugas kalian adalah kalian dapat membuka buku telematik kalian halaman 119 yang pertama tuliskan 5 contoh perbuatannya mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan dan yang kedua tuliskan 5 contoh perbuatannya mencerminkan sikap merawat hewan peliharaan jadi kalian masing-masing tuliskan 5 contoh perbuatan peduli terhadap lingkungan dan juga sikap merawat hewan peliharaan selanjutnya Budi akan memberitahu ciri-ciri kesimpulan yang baik yang pertama terdapat inti atau pokok bahasan pada bacaan tersebut yang kedua dikembangkan dari gagasan pokok yang ketiga membuat kunci dari bacaan maksudnya maksudnya kata kunci ini adalah intinya kata yang paling terpenting dari setiap pokok ini apa seperti gagasan pokok tapi dia memiliki kata kunci dan yang terakhir menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif serta kalimatnya mudah dipahami walaupun membuatnya dengan bahasa kamu sendiri tapi tetap menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baku dan kalimatnya yang pasti mudah dipahami nah ayo kita membaca halaman 120 disitu ada teks bacaan tentang anggrek terbesar nah kalian juga dapat membuka buku kalian halaman 120 kita baca bersama-sama anggrek tebu atau jenis anggrek terbesar anggrek tebu merupakan anggrek terbesar dan terberat diantara jenis-jenis anggrek lainnya dalam satu rumpun dewasa anggrek tebu dapat mencapai berat lebih dari 1 ton dan mempunyai panjang malai hingga 3 meter itulah sebabnya tanaman ini layak menyandang predikat sebagai anggrek terbesar dan terberat atau anggrek raksaksa kalian juga bisa lihat di sini gambarnya nah ciri utama anggrek tebu adalah ukurannya yang besar malai dapat tumbuh mencapai ketinggian 2,5 hingga 3 meter dengan diameter sekitar 1,5 hingga 2 cm dalam setiap malai bisa memiliki puluhan bahkan mencapai 100 kuntum bunga yang masing-masing bunga berdiameter sekitar 10 cm sosok batangnya memang mirip dengan tebu sehingga dikenal sebagai anggrek tebu lihat di sini warnanya pun corak coklat itu ya kuning-kuning dengan corak kecoklatan nah dari paragraf masing-masing paragraf ini kalian dapat melihat kata kunci ya yang paragraf pertama itu kata kuncinya anggrek tebu yang kedua ini ciri-ciri utamanya seperti itu ya nah kita lanjut ke paragraf ketiga bunga anggrek tebu berwarna kuning dengan bintik-bintik berwarna coklat merah atau merah hitam-hitaman bunga anggrek tebu tahan lama dan tidak mudah layu meskipun telah dipotong dari batangnya bunga raksasa ini mampu bertahan hingga 2 bulan tanaman anggrek tebu terbesar secara alami tersebar secara alami mulai dari Myanmar Thailand Laos Vietnam Malaysia Indonesia hingga New Junior di Indonesia anggrek tebu tersebar mulai dari Pulau Sumatera Kalimantan Jawa Sulawesi Maluku hingga Papua Tanaman bunga anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di daerah dataran rendah yang berikrim tropis anggrek tebu membutuhkan sinar matahari langsung keunikannya adalah anggrek terbesar dan terbat ini mempunyai anggrek tebu menjadi salah satu anggrek yang dilindungi di Indonesia dari bacaan teks ini anggrek tebu kalian berlatih yang pertama menulis gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut yang kedua adalah kalian menulis atau membuat kesimpulan membuat kesimpulan dengan bahasa kamu sendiri namun tetap memperhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik tadi dan ada di halaman 121 hingga 122 kalian bisa kerjakan ini di buku tulis kalian lanjut pelan belajaran kelima yaitu mengenal hewan dan tumbuhan endemik di negara ASEAN nah ini dia masih ingat kan ASEAN itu lambangnya seperti apa nah seperti ini ya dan apa sih kepanjangan dari ASEAN yaitu Association of Sotis ASEAN yaitu negara-negara Asia Tenggara yang berada di kawasan Asia Tenggara nah negara-negara ASEAN itu adalah negara tetangga yang terletak di wilayah yang sama dengan Indonesia yaitu di Asia Tenggara terletak di wilayah yang saling berdekatan menyebabkan negara ASEAN memiliki keadaan keanekan agama jenis kuala dan faunanya memiliki kesamaan jadi Asia Tenggara ini di kawasan Asia Tenggara semuanya hampir sama ya dari flora dan faunanya dari iklimnya ya karena masih satu kawasan yang sama dan memiliki latar belakang yang sama pastinya nah kali ini kita akan membahas dan mengenal tentang flora dan fauna endemik di Asia Tenggara kalian tau gak sih arti dari flora endemik itu apa kita lihat disini flora endemik itu artinya tumbuhan langka flora itu tumbuhan endemik itu langka ya banyak macamnya ada trafresia Arnoldi kantong smart cendana meranti melati panggrek tebu tadi kan dan lain sebagainya nah ada juga namanya fauna endemik fauna itu adalah hewan endemik tadi apa ya langka jadi flora endemik itu adalah hewan langka contohnya banyak ya daurah hutan komodo anoa harimau sumatra badak jawa cendrawasi gajah siamang pelandu kecil juna emas dan binatang atau hewan langka lainnya baik kita mengenal flora dan fauna satu persatu ya yang pertama kita mengenal flora terbidaur nah ini flora endemik nih tumbuhan langka yang pertama ada rafflesia arnoldi ini memang sudah ikonnya flora endemik nah dia beri nama bunga rafflesia arnoldi karena pertama kali ditemukan oleh josep arnold dan thomas tamford raffles pada tahun 1818 di daerah sumatra tepatnya provinsi bengkulu oleh karena itu hingga sekarang bunga rafflesia menjadi ikon atau ciri khas provinsi bengkulu rafflesia arnoldi adalah tanaman parasit yang memiliki lima mahkota bunga dengan tekstur kasar bunga ini memiliki penggemar kecil yaitu serangga seperti lalat karena bau yang busuk yang dikeluarkan bunga tersebut makanya tanaman ini disebutnya juga bunga bangkai karena mengeluarkan aroma seperti bau bangkai bunga ini juga merupakan bunga terbesar dan satu-satunya bunga yang langka pertama kali bunga ini ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia karena dia letaknya ada di Indonesia namun tidak hanya di Indonesia saja kita juga dapat menemukan rafflesia arnoldini di Semanjung Malaya Kalimantan dan juga negara Filipina lanjut yang kedua ada kantong semar kantong semar adalah tumbuhan yang sudah ditemukan namun kita dapat menemukan tumbuhan ini di tangkuban perahu Jawa Barat ya di tangkuban Jawa Barat dan kantong semar ini merupakan tumbuhan karnifora di kawasan tropis yang melupakan Indonesia tumbuhan karnifora maksudnya apa nih dia dapat memakan hewan ya nah China selatan Indonesia dan Malaysia dan juga Filipina terdapat tumbuhan ini di Indonesia setidaknya terdapat 85 spesies kantong semar habitat dengan spesies terbanyak di Kalimantan dan Sumatera tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 15 hingga 20 meter dengan memanjat tanaman lain namun ada beberapa spesies yang tidak dapat memanjat pada ujung daun tersebut ya sulur yang dapat termodifikasi membentuk kantong yaitu alat perangkap yang digunakan untuk memakan mangsa misalnya serangga pacet dan anak kodok mereka terjebak dalam kantong karena tertarik dengan bau harumnya nah itu ya jadi tumbuhan ini bisa memakan serangga atau anak katak tadi karena apa serangga tadi sangat tertarik dengan bau-bau bang kayak gini bau banget kan jadi dihisap tuh dimakan sama tanaman kantong semar yang ketiga ada melati putih di Indonesia melati putih memiliki julukan sebagai puspa bangsa atau menjadi simbol nasional melati yang mendapatkan julukan ini adalah jenis melati putih ya bunga melati putih ini dipercaya menjadi simbol kemurnian dan kesucian melati merupakan salah satu komunitas penilaian ekonomi tinggi melati secara luas dibudidayakan untuk aroma khas bunganya dan melati putih ini berasal dari daerah Asia Selatan di India, Myanmar dan juga Sri Lanka penyebarannya dimulai dari Hindustan ke Inducina lalu ke Kepulauan Melayu jadi tumbuhan melati ini yang paling dicari itu adalah aromanya khas jadinya semakin banyak dicari semakin banyak permintaan jadi untuk populasinya sendiri makin berkurang makanya melati putih ini termasuk dalam flora endemik atau langkah yang keempat ada cendana cendana banyak ditemukan di daerah NTT tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai rempah-rempah dan juga pengharum keberadaannya kini langka dan harganya sangat mahal dan yang kelima adalah meranti meranti merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sering dicari di pasaran banyaknya permintaan pada tumbuhan ini sangat banyak tapi tidak didukung oleh permintaannya tumbuhan ini sangat lama untuk tumbuh dan berkembang sehingga jumlahnya semakin sedikit dan terancam punah nah ini untuk bahan bangunan biasanya digunakan untuk bahan bangunan karena kan ini pohon dan yang digunakan adalah kayunya ya tadi kita sudah mengenal flora sekarang kita mengenal fauna ya fauna endemik yaitu hewan langkah yang pertama ada junai emas ya junai emas itu adalah salah satu jenis burung merpati yang memiliki ciri khas bulu yang warna-warni yang unik dari ciri burung ini adalah memiliki ukuran tubuh yang super besar untuk ukuran burung merpati yaitu 40 cm selain itu juga burung ini tersebar di pulau-pulau di selatan Kamboja serta di Vietnam pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Sumatera Jawa Sulawesi serta Papua ada juga di Maluku dan di Nusa Tenggara negara Indonesia bahkan burung ini juga sampai di Filipina pulau di sekitar Papua Negini di Kepulau Solomon dan juga di Pulau Palau habitat ini yaitu berada di hutan hujan tropis hutan dekat pantai hutan bakau dan juga di hutan-hutan dataran rendah populasi burung junai emas ini belum diketahui secara pasti tapi terjadi kelangkaan dan penurunan populasi yang disebabkan oleh kerusakan habitat pemburuan liar dan lain sebagainya unik ya karena bulunya warna-warni nah yang kedua ada Oa Siamang merupakan satu waliar yang diluni undang-undang Siamang adalah kerah hitam yang berlengan panjang yang hidup di Sumatera Indonesia dan di Semenanjung Malaysia dan juga di negara Thailand jadi kita bisa menemukan Siamang hanya di 3 negara ini Indonesia Malaysia dan juga Thailand nah Siamang ini berkomunikasi dengan teman-temannya ini dengan menggunakan suaranya uniknya mereka mempunyai kantong di kentonggorokannya yang mampu membesar ketika Siamang mengeluarkan suara dengan bantuan kantong ini suara Siamang mampu terdengar hingga sejauh 5 km wah berarti kencang sekali suaranya ya Siamang juga hewan yang tangkas dan lincah artinya dia kuat ya atau lincah berpindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya namun sayangnya ketangkasan si kera hitam ini tidak menghindarkannya dari ancaman kempurnahan lantaran perburuan yang dilakukan oleh manusia dan deforestasi hutan lanjut yang ketiga ada orang hutan orang hutan itu satu-satunya anggota keluarga kera besar ya yang ditemukan di Asia ada tiga spesies orang hutan yang pertama orang hutan Borneo tersebar di seluruh pulau Kalimantan di Indonesia dan Malaysia di pulau Sabah dan Sarawak yang kedua ada orang hutan Sumatra dan yang ketiga ada orang hutan Tapanuli orang hutan adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di pulau Sumatra dan Kalimantan jadi orang hutan ada ya di hutan-hutan pulau Sumatra dan Kalimantan dan jumlah orang hutan di Indonesia semakin sedikit hewan ini terancam mulai punah akibat dari aktivitas manusia yang berburu orang hutan banyak orang hutan yang diburu oleh manusia dan juga tempat hidupnya yang sudah dirusak oleh manusia yang kelima ada Anoa Anoa ini semacam kerbau ya namun dia memiliki tandu Anoa adalah hewan khas dari Sulawesi Indonesia jumlahnya jumlahnya hewan ini jumlahnya hewan ini mulai berkurang akibat tempat hidupnya yang semakin sempit akibat banyak yang dirusak sama manusia penyebarannya saat ini hanya terdapat di Sulawesi saja yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara dan juga di Pulau Buton sedangkan di Sulawesi Selatan populasi Anoa semakin langka bahkan di beberapa tempat satwa ini telah mengalami kepunahan lokal Anoa digolongkan sebagai satwa liar yang dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 karena sebarannya yang terbatas ini memang hanya ada di Sulawesi hanya ada di negara kita di Indonesia ya Anoa ini hanya di Sulawesi Indonesia yang keempat ada Komodo nah ini sudah tidak asing lagi ya kita sudah tahu bahwa Komodo adalah hewan yang langka atau endemik Komodo adalah kadal terbesar di dunia Komodo hanya ada di Indonesia tepatnya di Kepulauan Flores di Pulau Komodo dan sebagai hewan yang dilindungi Komodo membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa mencapai panjang 2 meter dan berat 100 kg Komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka jadi di Pulau Flores itu ada yang namanya Taman Nasional Komodo dan itu isi cuman khusus Komodo selain untuk pelindungan mereka untuk menjaga populasi mereka Taman Nasional Komodo juga dapat dijadikan tempat rekreasi ataupun pemilpian yang ke-6 ada Harimau Sumatra Harimau Sumatra merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia Harimau Sumatra jumlahnya semakin sedikit karena terus-menerus diburu hal itu tidak lepas karena adanya permintaan kulit harimau yang banyak kulit harimau dimanfaatkan untuk keperluan seperti tas sepatu ataupun pakaian dan cendera mata Harimau Sumatra merupakan subspesies harimau asli yaitu endemik di Pulau Sumatra Indonesia diketahui harimau Sumatra merupakan salah satu yang terancam punah populasinya di prediksi tak sampai 400 ekor satwa ini pun berstatus kritis karena memang terbatas sekali jumlahnya hanya ada 400 ekor bahkan tidak nyampe karena memang sering diburu untuk diambil kulitnya untuk dimanfaatkan seperti keperluan membuat tas sepatu dan aksesoris lainnya yang ke-6 adalah badak jawa di Asia ada 3 jenis badak yaitu badak jawa badak sumatra dan badak india badak jawa ini adalah salah satu jenis badak yang masih dapat mempertahankan hidupnya di ujung kulon bagian ujung paling barat di pulau jawa nah badak jawa ini disebut juga sebagai badak bacula 1 nah dulu persebaran badak jawa ini cukup luas meliputi Indocina dan Asia Tenggara di Asia Tenggara meliputi Burma Thailand Laos Kamboja Vietnam Semenanjung Malaya dan juga Indonesia kini badak jawa hanya dapat dijumpai di habitat alamnya yang relatif sempit dengan populasi yang sangat terbatas di Semenanjung Ujung Kulon satwa yang kondisi penyebarannya demikian disebut relic artinya lebih rentan punah dibandingkan satwa yang sifat persebarannya terbatas atau endemik ya jadi ini badak jawa bajak jawanya atau badak bercula satu ini sangat langka sekali makanya dia hanya bisa ditemukan di ujung kulon sama seperti komodo tadi komodo kan ada tempat khusus di Flores Taman Nasional komodo badak bercula satu ini juga hanya ada di ujung kulon pulau Jawa yang ketujuh ada bulung cendrawasi bulung ini hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur seperti pulau-pulau di Selat Tores dan Papua Papua Nugini dan bagian timur Australia dari 41 spesies cendrawasi yang ada di Indonesia 37 diantaranya hidup di Papua habitat aslinya di hutan lebat yang berada di darataran rendah karena kecantikannya cendrawasi menjadi sasaran perbuang liar belum lagi deforestasi untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun yang tentu mengancam habitat mereka hal ini menjadikan cendrawasi sebagai salah satu satwa yang paling dilindungi oleh pemerintah yang kedelapan ada kancil atau pelanduk kecil merupakan spesies sebangsa rusa yang memiliki tubuh kecil sedikitnya terdapat 6 spesies kancil atau pelanduk terdapat di Asia Tenggara kancil atau pelanduk mempunyai ukuran tubuh yang kecil seukuran dengan kelinci panjang tubuhnya sekitar 20 hingga 25 cm habitat pelanduk atau kancil di hutan primer dan di hutan sekunder yang cukup lebat atau tanah kering di dataran rendah atau kaki bukit tidak jauh dari sungai dengan vegetasi yang lebat di Indonesia kancil dapat ditemukan di Sumatera Kalimantan Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya selain itu pelanduk dapat dijumpai juga di negara Malaysia nah selanjutnya ada gajah gajah Asia gajah Sumatera ini merupakan salah satu satwa yang memiliki habitat asli di Indonesia hewan ini adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya tinggal di pulau Sumatera subspesies gajah ini lebih kecil dibanding saudaranya yang berasal dari India atau kawasan Asia Tenggara lainnya jadi gajah ini ada ada dua pembagian subspesiesnya ada gajah Asia dan Afrika nah kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya gajah Sumatera gajah Sumatera ini termasuk ke dalam subspesies gajah Asia tadi dan perburuan serta perdagangan gadingnya menjadi salah satu ancaman serius bagi populasi gajah gading gajah banyak diperjual belikan secara ilegal atau terlalang akibat tingginya permintaan produk gading di pasar grab internasional gading gajah banyak diburu untuk dijadikan ukiran dan aksesoris banyak orang yang percaya bahwa memiliki produk ukiran atau aksesoris dari gading gajah dapat mengangkat gajah sosial dan menjadi hal yang bergensi ini menyebabkan populasi gajah terus menurun dan mengantarkannya ke gerbang kepurnahan yang diincar dari gajah ini adalah gadingnya karena gading ini sangat mahal semakin mahal semakin orang ingin memburu dan menjualnya lalu yang membeli gading ini juga dipercaya ya bahwa yang memiliki atau yang membeli gading ini dianggapnya orang kaya karena memang sangat unik sekali gading gajah ya itu tadi flora dan fauna yang apa yang tadi sebelumnya ibu dia kenalkan merupakan contoh kecil hewan dan tumbuhan yang hidup di Asia Tenggara banyak ya sebenarnya cuman tadi hanya sebagian saja yang memang benar-benar unik dan populasi terancam punah nah kesamaan karena rakyat agama jenis flora dan fauna di kawasan Asia Tenggara maka negara-negara Asia juga bekerjasama dalam upaya konservasi dan pelestarian makhluk hidup dan negara-negara Asia saling bekerjasama melindungi hewan dan tumbuhan langkahnya sehingga dapat mencegah kepunahan jadi mereka negara-negara Asia Tenggara ini saling bekerjasama menjaga flora dan faunanya agar hidup dengan baik dan mencegah punah nah latihannya adalah kalian jawab ya pertanyaan di halaman 125 ayo jawab saja ya kalian dapat melihat jawabannya lewat video ini atau kalian baca di buku teks kalian di buku tematik ya ya itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati